Oke, jumpa lagi teman-teman di TFA episode Warrior di hari Rabu ke tanggal 8 Desember. Tak berlama-lama saya mau mindang narasumber kita siang ini. Halo Mbak Dana atau Mbak Perdana Hartono, asik. Halo Mas Budi, halo semuanya. Ini teman lama kita ya, sudah termasuk cukup lama ya Mbak ya, KF ya? Empat tahun lebih ya? Empat atau lima tahun? Ya, lima lah. Lima ya? Lima, Mas. Masih akawet. Kita ketemu pertama di seminar Solo waktu itu ya, pertama kali ya. Wah, itu aku cukup kaget waktu lihat Mbak Dana. Tak pikir awalnya dari nama cowok ternyata. Loh, ini tuh Mbak Dana. Tapi dari situ kita jadi kenal. Dan aku baru keinget, oh iya Mbak Dana ini wajib ini untuk diandung. Mohon maaf Mbak ya, aku kepoin. Angkatan tua. Tidak apa-apa, justru banyak pengalaman tips and triknya ini selama ber-KF. Mohon maaf Mbak diceritain, moong maaf diceritain yuk, dari awal, kalau muka-muka mungkin masih ingat ya, dulu awal ketemu KF dari mana, terus apa alasan yang mendasari Mbak mau ber-KF, sampai pengalaman lima tahun ber-KFnya itu on-offnya seperti apa. Silahkan Mbak. Iya, makasih ya Mas Budi ya. Iya, sama-sama. Siang semuanya, teman-teman. Aku itu awal KF, tau dari temanku, kebetulan teman SMP juga, teman SMA juga, Mbak Yohanova. Oh, Mbak Yohanova. Iya, dia yang ngenalin aku ini, gitu loh. Karena kan dulu waktu jaman masih blackberry itu loh Mas. Waduh. Dia tuh ngeliat, dia tuh liat, apa namanya, profil pictureku, waktu itu, kalau gak salah habis lebaran, dia tuh komen profil pictureku itu di blackberry itu. Dia bilang, dan aku lu tambah cabi aja sih pipi lu, kata dibilang gitu. Cewek ya, kalau dibilangin kayak gitu. Betek. Nah ini cerita nyati nih. Jadi, jadi cowok-cowok mesti belajar ya, jangan bilang istrinya cabi ya. Betek kan Mas, kayak gitu kan. Terus-terus-terus-terus, katanya, dan lu ikutan gue deh, kata dibilang gitu ya. Ikutan gimana? Ya ikutan gue, jadi makan lu kayak begini-begini-begini, kata dia makan begini-begini tuh kayak gimana? Lu makan lemak aja. Padahal kan selama ini, maksudnya aku tuh udah, karena kan riwayat Bapak Ibu itu ada diabetes ya Mas ya. Bapak Ibu diabetes, terus Bapak ada jantung, Ibu tuh darah tinggi, dan stroke juga gitu. Aku memang udah jaga dari sejak itu gitu kan. Jadi aku udah ngurangin semuanya, daging, telur itu aja aku pilih-pilih lah yang katanya, yang katanya loh ya. Ayam tuh harus ayam kampung, telur kan, telur kampung kayak gitu. Daging tuh aku udah sama sekali enggak, jadi cuman makanku tuh beras merah, sayuran, ikan, sampai itu, sampai rebusan air parah itu loh. Saking aku takutnya diapun. Aduh aku tumpah, ya ampun, harus gimana lagi gitu kan. Kebayang sih. Oh oh, karena riwayat dari itu, pasti kan ada ya, di gen aku itu pasti ada gitu kan, bakalnya gitu kan. Yaudah, terus akhirnya kebetulan sama Nova dikasih itu, aduh gue makan kayak gitu, makan lemak-lemakan orang semuanya aja udah, skip-skip gitu ya. Terus kayak gitu, yaudah gak apa-apa Dan, katanya. Dia tuh kasih, bukan protokol mas. Jadi kayak, apa sih, pertama itu induksi karbohidrat per apa di kali berapa gitu loh, pakai bahasa Inggris ininya, apa sih, kayak hitung-hitungannya gitu loh. Di awal itu, di awal itu, ini apa ya aku bilang gitu, aku jadi tau, gak ngerti juga. Yaudah, tapi abis itu sih aku memang udah pikirnya gini, aku puasa aja lah gitu kan. Aku puasa gitu kan, selain waktu itu anakku mau ujian, terus abis itu, ya puasa itu kan, pikir aku kan bagus lah gitu kan. Apalagi kan aku muslim gitu, ya akhirnya ya aku jalanin gitu kan, jalanin puasa, nah terus baca-baca deh, ternyata nemu tuh di FD, soal ketopastosis ini. Akhirnya baca-baca, terus abis itu aku coba gitu kan, nah di hari kelima KF itu, aku, maaf ya maksudnya menstruasi gitu loh. Karena kan selama ini, yang aku, riwayat sakitku itu hormon, hormon jadi aku udah ke dokter, ah dari gadis gitu, jadi udah. Mens tuh gak pernah teratur gitu kan, sampai ke dokter mana-mana pun, sampai akhirnya kita cuma telfonan sama dokter, dok, aku mens, yaudah kamu minum obat ini, dok, aku udah selesai, udah selesai mens, yaudah kamu beli obat ini. Sampai akhirnya cuma kayak begitu gitu loh, nah aku kan mikir sakit ya, lama-lama kayak begitu, nah dan aku tuh kalau mens tuh memang lama, mas, lama jaraknya, kalau mau mens tuh ya terserah aja lah dia keluarnya kapan gitu kan, terus selesainya apa ya, terserah dia gitu loh, kalau aku gak minum obat gitu kan, yaudah. Terus akhirnya di hari kelima aku KF itu aku mens gitu kan, banyak kali, terus ya gak ada rasa apa-apa sih gitu kan, aku lemes sama apa-apa, padahal biasanya kalau itu di akhir-akhir itu aku udah lemes kayak gitu kan, terus udah gak enak lah kayak gitu kan, terus akhirnya ya, kok ini aku bisa kayak begini, terus abis gitu, ternyata di balik itu juga BB turun juga ya, itu, terus yaudah aku jalanin, jalanin terus, nah aku juga ada riwayat itu, tipes, jadi 6, tipes, yang terakhir itu aku, 6 bulan itu, 6 bulan itu aku 3 kali masuk ke mas sakit, karena tipes. Terus pas, terus pas kesini di jalanin ya, alhamdulillah semakin gak ada lagi keluhan gitu, jalan kan tipes ya. Gak disamperin lagi lah, Ibu Rani. Jalan kan tipes mas, namanya pilak kayak gitu aja udah lupa ya. Bagus. Ewak dulu gampang banget pilak. Gampang mas, pilak, jadi aku tuh koleksi obat, koleksi obat, itu panadol itu aku punya 3, 3 macem. Dari yang hijau, iya, biru sama merah mas, terus sama tolak angin. Tolak angin itu aku gak beli rentengan, ah cuman 1, 2, 3, enggak ya, aku 1 dus gitu. Jadi, kalau mau bobo itu udah, minum itu dulu gitu, kalau gak minum itu kayaknya udah gak enak. Terus badan udah di minyak kayu putih lah gitu. Ya, ini aja ngerasa, ngerasa udah otw jompo. Oh, berarti dulu ketahunya kak, apa, diajakin itu dari Mbak Yohan, Mbak Yohan Opa ya dulu ya. Tapi ketemu grupnya lewat Mbak Yohan juga atau nemu-nemu sendiri? Dari grup, abis gitu terus kita ketemu sama, di Solo ini ternyata banyak ya mas ya. Akhirnya ketemu sama Mas Wathur, Dika, terus teman-teman yang lainnya gitu kan. Akhirnya kita bikin grup, terus abis gitu ikut seminar-seminar gitu. Seminar di Solo itu kan, yang pertama di Lorin itu. Iya, di Lorin, betul. Ya, ketemu, akhirnya ketemu sama teman-teman, senang juga ya. Kalau sekarang hormonannya sudah teratur belum? Alhamdulillah Mas, teratur. Sekarang sudah tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan tuh aku udah ini. Aku juga udah takut aja ya dulu ya, takutnya. Maksudnya aku menopos ya, dengan usia segini gitu ya, waktu itu. Eh, nggak ketepak lo umurnya. Nggak, belum-belum ketepak. Belum bikin puis aku. Aku belum bikin puis. Aku kan itu udah, itu takutnya menopos gitu. Apa aku mau menopos ya kok udah jarang gitu. Terus jarang gitu kan. Ya itu. Terus sampai akhirnya kan, aku juga konsultasi. Awal-awal itu konsultasi sama siapa? Mas Tio ya, belum kenal sama semuanya. Malu juga sih, gitu kan sama Mas Tio. Ngomongnya kan nggak enak ya. Mas Tio ini gimana? Akhirnya aku bikin kata-katanya tuh yang, yang, ya yang, biar gimana gitu ya. Biar nggak pulgar. Biar nggak pulgar. Bener Mas. Kalau dokter kandungan gitu, itu kan ketahuan ya. Kalau kita mau. Tapi kalau ini kan ke Mas Tio, aduh, aku gimana ya ngomongnya. Disusun tuh kata-kata. Terus sama Mas Tio ya gini, iya mbak, katanya di bulan gitu. Iya, masuk iya katanya. Tiga, di tiga jalur. Oh iya, oke gitu kan. Aku jalanin. Sampai akhirnya, itu sampai akhirnya berhenti, lumayan lama aku, satu setengah bulan baru berhenti itu Mas. Oh. Sampai akhirnya itu. Dari KF yang kelima itu, satu setengah bulan, satu setengah sebulan aku baru berhenti. Dan itu yang bikin kaget lagi, ternyata itu kayak keluar, daging muda, tulang muda. Oh iya? Tulang muda itu. Karena aku sampai, mau aku foto kasihin Mas Tio ya. Gimana itu? Orang aku ngatur. Ini cabrawan ini. Kata-katanya aja. Ini cabrawan. Ini cabrawan. Aku gak enak juga kan. Iya, iya. Gimana? Terus mau, misalnya aku tanya ke lab, wah nanti malah nanya, macem-macem ini, itu, ini. Nanti malah tambah ke mana-mana. Malah jadi tambah. Ini kan, mikir aku ya sudahlah, buat simpenan aku aja. Emang dulu kira-kira dokter ada ngomong sih? Enggak sih penyebabnya dulu sampai kayak gitu. Bilangnya cuma normal sampai aku tes hormon pun, dokter bilang, normal gak apa-apa, kata yang dibilang itu. Gak apa-apa. Tapi gak pernah dikasih tahu hasil labnya, kayak gimana juga, Kak? Enggak. Jadi udah cuma bilangnya normal-normal aja, kata yang dibilang gitu. Gak ada apa-apa. Gak ada keluhan kan. Ya memang aku juga gak ada keluhan, cuman yang ngerasa jadwal mensnya gak bisa dipegang aja lari-lari sendiri. Benar. Ya itu. Ya itulah, Mas. Aku sampai bingung. Alhamdulillah lah. Dikenalin. Tapi begitu udah keluar kayak gitu, lega dong? Berasanya, Mas. Ya. Udah, habis gitu aku tunggu tiap bulan itu sampai aku lingkarin kan. Tiap bulannya itu pasti sampai sekarang. Sampai sekarang itu aku catat. Selalu aku catat. Karena aku pernah dimarahin sama dokter. Waktu dari awal itu, kalau setiap aku ke dokter buat permasalahan mensu ini, dokter selalu nanya, terakhir mens kapan? Awal mens kapan? Nah, itu kan gak pernah aku catat dimarahin. Karena kan dia gak bisa kasih obat gitu kan. Gak bisa kan buat nentuin siklusnya kan. Betul, betul. Nah, ya itu. Terus akhirnya yaudah sampai sekarang. Jadinya aku catat. Dia udah kebiasaan. Jadi aku mens tanggal segini, tanggal segini. Dan gak pernah melarik lagi gak pernah ya? Gak. Gak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu. Udah semuanya ya. Alhamdulillah sih, Mas. Jadi yang paling berat waktu itu, dalam tanda kutip ya, yang menurut Mbak Dana, ini permasalahan datang bulan itu ya, hormonal ya. Iya, datang bulannya itu. Kalau tipes sih ya, yaudah. Ini ya, aku tipes tuh 2001. Dari 2001. Dari 2001 tipes, terus ya berlanjut, terus-terus tiap, tiap, tiap berapa ya, setahun sekali itu kamu, setahun sekali kamu. Aduh, kayak langganan. Oh iya. Itu udah ketebak. Aduh, kayak sakit penyakit aja, kayak udah ada jadwal berkunjung. Bener, Mas. Bener. Itu udah. Kalau udah mau minta dirawat gitu, sama ibuku, ibu ku udah gak mau, gak mau. Apa yang mau nunggu. Aduh. Jadi udah cuma dirawat di rumah, sama ibu dirawat di rumah. Gak siobat. Sekarang jangan-jangan gantian sekarang, ibunya yang nanya, kok gak sakit? Enggak sih, ibu. Nah itu dia, malah jadi setelah ibu, setelah ibu gak ada, aku baru kenal KF ini kan, Mas. Jadinya, aku tuh, menyesel banget gitu ya. Terus kejadian adik kemarin juga, kan gitu ya. Yang kemarin, yang aku, aduh. Sempat ini ya, sempat di, kena ujian COVID-19. Mas Budi terus, iya. Itu. Terus ya, adik itu juga, apa namanya, gak mau cerita sama aku, semuanya. Sebenarnya dia, dia kalau nyaranin ke orang-orang, lu ikutan KF makanya, gitu. Tuh, kayak Mbak Dana, kata gitu, mas, selalu. Dia tuh selalu kayak gitu. adikku tuh ya, tapi dia sendiri, ngelakuin, kok yong-ong. Si, leaku, gise, ntar si. Iya, bener, Mas. sampai akhirnya ya, pas kemarin, kejadian kemarin, ya itu, baru, istrinya bilang, katanya Mbak, Mbak, ternyata, jati ada diabetes, katanya Mbak, itu lumayan. Tinggi juga, 300-an kan. Aduh, iya. Abis gitu, ya, semuanya udah takdir ya. Nggak tahu. Jadi, dia udah 2 tahun, 2 tahun itu udah, ada diabetes, nggak ada diabetesnya. Nggak ada yang tahu ya. Dan itu, nggak boleh bilang sama aku, gitu. Karena, Mbaknya cerewet. Mbaknya cerewet. Cerewet. Kayaknya, kayaknya perlu dibikin kuis nih. Emang menurut penampilan, Mbak Dana cerewet. Kalau bener-bener. Kering sih, iya. Kalau kering, iya. Cerewet sih. Tanda tanya besar. Tapi ya nggak tahu lah ya. Cerewet gitu. Abis, kalau datang sini gitu kan, makanan, ya ampun. Itu, apa-apa adalah. Gitu. Oh. Akhirnya, ada yang nggak ada itu, aku datang ke sana, karena kan kebetulan, ipar kan belum ada anak juga. Terus, ada orang tua juga. Ayah itu, usia 75, kan. Terus, aku mau nggak mau, harus ke sana, gitu kan. harus ke Bandung itu, buat ngerawat mereka. Wah, sempat itu tuh, Mas. Sempat, sempat itu, sempat. Banyak yang bilang, jangan lah, lu kalau ke sana, sama aja, masuk kandang macan. Gak tadi bilang gitu. Aruhan nyawa lu, kalau ke sana. Gitu kan. Tapi aku, kalau nggak kayak gitu, lah adik ya, balik lagi. Kasian kan aku, gitu kan. Akhirnya, aku bilang, Mas Tio tuh, aku telfon Mas Tio, Mas Tio, ini gimana Mas, adik kayak begini. Udah Mbak, kesana aja, kasihan adiknya, kata dia bilang. Nah terus, aku harus gimana Mas? Istirahat, bobo yang cukup. Bobo Mbak, yang cukup ya Mbak, bobo jangan stress, kata dia bilang gitu. Terus, apa lagi Mas? Ya kalau, kalau mau ya IHA, kata dia bilang gitu, Mas Tio, IHA. Sisi Omas, kan buat itu awal-awal heboh ya Mas, VCO-VCO itu. Iya, monggo. Antifiral. Viral. Kalau mau, kalau mau monggo Mbak, nggak apa-apa, kata dia bilang gitu. Tapi yang penting, tidur, kata Mas Tio. Tidur dan stress, harus dikelola. Tadi bilang gitu. Ya udah, Alhamdulillah sih Mas, di sana itu, akhirnya, kita tes ya, tes PCR itu, adik itu meninggal hari Senin, kita tes hari Jumat. Hari Jumat kita tes, hasilnya itu, ipar, adik, sama ayah itu, positif, dengan, ininya, positive value-nya, rendah semua. Terus aku sendiri, aku sendiri, yang negatif. Padahal ya, kita udah tidur, satu kamar, udah nggak mau ditinggalkan, adik itu. Satu kamar, dan kebetulan, ya semuanya pada bilang, jauh mbak, ini makan, minum, tempat makan, tempat minum, harus pisah, kamar mandi, harus pisah, loh, ya mau ngapuk sini, buat nemenin mereka kok. Sekalian jadi, caretaker. Iya, terus akhirnya, akhirnya, terus, aku, hasil keluar itu, aku langsung, aku bilang, mau nggak mau, ini, tiga ini, aku ngurusnya, cuma bisanya, KF, aku bilang gitu. mau nggak, aku bilang gitu, tadi, mau nggak, katanya, bilang gitu, yaudah, akhirnya, mau semuanya, cekokin lah, TCO, satu-satu semua, cekokin TCO, terus aku, minta tolong, Mbak Tri, Malang, untuk, join ke grup, COVID ya, langsung, di ini, sama, dokter Arido, langsung, munturin sama dokter Arido, aku minta tolong sama dokter Arido aja, dokter, aku, ngejelasin ke adikku, bisa, tapi aku, nggak bisa ngejelasin ke ayah, katanya, karena kan, ayah udah, sepuh kan, orang dulu aja, aku, KF itu, ketemu ayah, udah, di, ini terus, dibully, sama ayah, kamu jelek, kenapa kamu, nggak punya uang, buat beli beras ya, katanya, itu, itu, sampai akhirnya, terus, ayah, akhirnya mau, ya, akhirnya mau, nggak mau, dan kebetulan, ayah juga ada, ayah ada, asam urat, terus, asam lambungnya itu, memang, emahnya itu parah, ayah itu memang parah, gitu, terus, aku ngeliat tuh, dari kaki, perut itu, udah bengkak, gitu, ayah itu, dan terakhir ada prostat, yaudah, dari, dari situ, sampai sekarang, ayah ini, Alhamdulillah, jalan terus, KF-nya, adik juga, jalan terus, adik juga, masalah, sama ini juga, mas, sama menstruasinya, dia juga, gitu, Alhamdulillah, sekarang dia udah, nggak pernah, ngerasain sakitnya lagi, syukurlah, syukurlah, iya, Alhamdulillah, banget, akhirnya, pada saatnya, juga jadi, kekeluarga juga, bener, itu, ayah tuh, ayah itu kan, pecinta, udang, ya, pecinta udang, terus, abis gitu, kerang, yang kayak gitu, seafood lah, seafood, ya, seafood ya, kalau ikan sih, udah makanan hari-hariannya, gitu ya, tapi kalau, kalau yang kayak gitu, dia udah, telur puyuh, kayak gitu aja, dia udah, nggak mau, konsumsi, karena dia konsumsi aja, langsung, timbul bengkak, timbul apa, segala macem, gitu kan, nah, begitu, di sana, ayah boleh makan ini, nak, boleh, ayah mau makan berapa banyak, satu kilo, dua kilo, dua kilo, bener itu, itu satu kilo, habis dia sendiri, satu kilo habis gitu, terus habis gitu, takut nggak, aku bilang gitu, takut nggak, apa yang dirasain ya, nggak tuh, ayah nggak ngerasain apa-apa, dulu ayah makan, makan kayak begini, jadi cuman, nyampe di ulu hati nak, katanya dibilang gitu, nah sekarang ini, dengan pola kayak begini, semua itu, makanan yang ayah makan itu, kok kayaknya, menyebar semuanya ya, katanya dibilang gitu, ke tubuh ayah, katanya dibilang gitu, aku seneng banget. itu, itu kebahagiaan, paling agikin loh, biar orang tua bisa menikmati, serius. Iya, bener mas, dia sampai kemarin juga ke Solo, terakhir kemarin ke Solo, itu juga kayak gitu, ayah udah makan di Jogja, kemarin ayah udah makan, setengah kilo loh, pasnya di bulan itu, yaudah ini satu kilo, dihabisin, gak pernah dia minta ya, habis juga. Habis juga. Tapi dilihat secara penampakan, 75 tahun, makin bersehat, makin bagus gak? Oh, makin sehat banget gitu kan, ayah suka, ayah suka ini sekarang, kata dibilang gitu, buat sholat ini enak katanya, perut udah gak ada yang, ngeganjer lagi katanya dibilang gitu, cuman memang kaki aja, masih agak sakit ya, namanya udah sepuh ya mas ya, tapi udah semuanya itu, dia udah enak banget, udah gak minum obat mah lagi, padahal setiap bangun tidur tuh, dia minum obat mah gitu, minum obat mahnya itu, sekarang sih udah gak pernah, terus ada alergi juga kan, jadi tiap pagi itu, kalau matahari belum keluar, belum berhenti batuknya, gitu. Kalau ayah batuk, kalau mbak Dana bersin. Oh, bener mas. Tapi ya, tapi ya syukurlah ya, udah mudah ini semua ya. Iya, sekarang udah lupa deh, bersin kayak gimana. Sekarang malah hobinya, cari apa yang bisa dimakan di seafood. Dan memang seafood itu, buat orang tua, orang-orang yang lajut usia itu, bikin momok loh. Iya kan? Tapi ini bisa, bisa ada contoh ini. Wah, ini keren. Iya, abis gitu kan, telur puyuh apalagi kan mas, telur puyuh itu kan, menurut orang-orang kan itu, tinggi ya, makanya gitu. Iya. Ayah itu, ya dia nahan berapa lama ya, berarti ya, dia udah, gak makan telur puyuh. lumayan, ngilangin stres. Stres terpendam. Aduh, kata ya, akhirnya, kata dia bilang gitu. Disisa umur bahagia. Jadi kaya barter, ayah boleh makan telur puyuh, tapi gak usah nasi ya. Iya, sekarang dia kalau apa-apa, dia nanya sama aku gitu. Mak, ayah mau ini. Boleh gak? Kata dia bilang gitu. Iya, boleh ya. Boleh, tapi ya, jadi, tapi yang masih ketofai gitu kan. Buah kan kadang suka pengen buah ya mas ya. Buah itu kadang dia pengen, buah itu, ya kadang suka pengen yang seger gitu kan. Kalau aku cut sama strawberry, kadang dia suka ini ya. Udah. Aneh. Iya, kayak tadi bilang gitu kan. Ayah boleh gak makan pepaya? Kata dia. Ini, ini layak di Zima ini. Jawaban mentor lah ya di Zima. Aku bilang gitu. Gak mungkin makan satu kan ya. Gak mungkin lah. Jadi dia jangan mikir. Iya, iya, iya. Terus, kemarin juga sempat ini ya, sempat, apa namanya, pengen, ya pengen seger-seger kayak gitu. Akhirnya aku minta tolong aja lah sama, sama iparku. Coba tolong bikinin itu aja. Cincau, aku bilang gitu, beliin cincau sama, aku cut, kasih es gitu kan. Itu udah ngobatin, ini seger-segernya ayah, aku bilang gitu aja, gitu aja. Iya. Ya udah. Banyak sama orang tua, orang-orang manusia, mesti, mesti tarik ulur. Iya. Kan gak bisa juga ya mas, kayak kita gitu ya. Iya. Apa namanya, harus, ini itu lah. Kita aja yang, kita aja yang begini aja, kadang suka bawel tuh. sama badannya gak boleh ini, gak boleh itu. Nah, kita di grup aja, makan banyak tuh. Rata-rata kan masih muda, rata-rata bukan, bukan yang lajut usia, begitu di, ini gak boleh, ini gak boleh, udah ada pada stress, apalagi yang lajut usia. Iya, bener mas. Tapi ya, alhamdulillah ya, aku kena KF dari dulu ya mas ya, dari dulu gitu kan. jadi udah mas Tio kasih tau protokol ya, protokolnya ini, ini, ini gitu kan. Gak boleh ini, Wah, oke, jadi ya sampai sekarang ini, gak boleh lah yang, yang ini gitu kan, apa namanya, yang gak, yang gak, kayak gitu ya. Harus, kalau, kalau sekarang kan kadang suka, boleh gak mbak dikit aja. Boleh gak mbak dikit. Kalau sekarang, kalau sekarang aku berusaha, membahasakan di grup itu, ini bukan boleh, gak boleh. Kembali lagi ke, ke keinginan dan pilihan masing-masing. itu. Iya. Cuman kita, cuman kita ngasih tau kebenarannya, maksudnya, kadang-kadang kayak kemarin itu, di grup ada yang nanya, Mas, tahu tempe boleh gak? Udah, tak pajangin NF-nya tahu sama tempe. Terus, ayo, timbang sendiri, kira-kira. kan dia bilang, oh ini, ini proteinnya bagus. Betul, aku bilang. Gak salah, proteinnya memang bagus. Cuman, ini mesti, tak kotakin kan, di gambar, gambar NF-nya itu. Tak kotakin, yang karbo, sama takaran saji. Ini loh, nah ini mesti, mesti dicermati juga, jangan cuman lihat proteinnya. Nah gitu. Jadi, ya pilihan kembali ke, yang bertanya, masih mau undah, ya terserah. gitu. Iya, ya itu. Kalau sekarang kan, banyak roti-rotian juga ya. Kalau dulu kan, aduh. Dulu merana kita mbak. Ketemu, coklat java itu udah, seneng banget ya mbak. Oh, dulu keju blok, paling mewah. Iya. Coklat java itu, dikasih, dicampur, dicampurnya juga apukat ya itu. Iya, iya, betul. Itu udah seneng banget, udah gak kepikiran apa-apa deh itu. Itu udah, udah hiburan buat kita ya. Dulu itu. Jadi berarti, mbak Dana, selama lima tahun, akhirnya, dengan keluarga, akhirnya juga bisa ngikut, walaupun tidak semuanya, tapi gak apa-apa. Iya. Terus, apa ini? Suami juga ikut. Nah, suami juga udah ikut, keluarga internal juga sudah. Nah, ini pengen tahu nih, kira-kira selama lima tahun, pengalaman daunnya seperti apa. Itu kan up semua tuh. Cerita dong, kira-kira ada pengalaman daunnya enggak, yang bikin. Ada tuh. Nah, itu dibully, atau itu di... Tadi tapi sempet sih, sudah dibully sama ayah. Aduh, ayah sendiri yang membuli. Tapi sudah impas, karena ayah sudah impas. Akhirnya ayah udah ikut, menyadari lagi ayah. Mungkin ada lagi, kira-kira semacam itu. Iya, yang kemarin ya mas ya, awal COVID itu ya. Oh iya, COVID betul. Awal COVID itu kan, udah dikurung aja ya, kita gak kemana-mana gitu. Terus ya, akhirnya babelah sana, babelah sini, stress juga kan. Terus tidur, tidur juga jadi malam-malam, terus aku sendiri juga, senang Eka ya, dulu tuh. Tapi ya, tapi ya semua itu kesalahan aku. Gitu ya mas ya. Emang dulu senang Eka tau gak? Iya, Eka mas, tiap hari. Udah, tiap hari. Mas, tiap hari. Kayaknya kalau gak Eka tuh, gimana lagi ya. Ada yang kurang. Dan itu aku, pasti malam. jadi pagi udah dikasih, udah dikasih nutrisi bagus, malam kita buang. Aduh. Dan habis gitu tuh, aku gak pernah aku ganti ya, maksudnya dengan minum, apa, aku minum kefir, atau yogurt gitu ya, gak pernah ganti, langsung blok tidur gitu kan. Terus akhirnya ya, lama-lama, ya itu. Seperti yang. Tapi sekarang udah gak Eka lagi ya? Udah enggak, jarang-jarang mas. Jarang-jarang. Udah jarang banget malah sekarang gitu kan. Bisa sebulan sekali? Enggak. Lebih mas. Nah itu Dena aja tuh mas Rudy. Eka makanan apa kan tadi? Enema kopi mas. Enema kopi. Kalau dibaca literal, literal harfianya, bingung nanti. Itu singkatan Enema kopi. Nanti bisa di-googling ya, teman-teman Enema kopi itu apa. Jadi sebenarnya itu semacam terapi, terapi pembantu, penunjang, tapi juga punya dasar protokolnya juga. Jadi kenali, jangan langsung main hajar. Gimana deh hati-hati. Nah itu, itu aku. Itu aku banget. Aku aja sampai sekarang gak pernah Eka. Oh iya ya. Kalah dong sama aku. Oh iya ya. Dulu sempat tergoda. Soalnya kan beberapa admin kan juga sudah ngerasain. Jadi aku mungkin satu-satunya admin yang belum. Waktu itu dibilangin, ayo mas gini-gini Eka enak loh gini-gini. Ntar deh. Ngeri aja aku jarang kok. Bukan jarang. Belum, belum pernah. Ada sekali dulu, tapi sebelum KF itu pernah makan telur mentah. Cuman ya itu sebelum KF. Kalau saat KF aku sih gak pernah. Telur setengah matang, iya. Itu banyak. Oh kalau telur mentah itu, aku sering. Sering itu masih tak campur pakai topi. Karena emang suka ya. Terus abis itu ya setengah matang itu apalagi. Karena dari dulu dari kecil dicekokin sama Bapak Ibuku kan. Oh iya dulu. Dulu ya opi AIM kampung. Waktu kecil itu. Terus ya akhirnya karena aku kemarin itu awal pandemi, udah dikurung, gak bisa kemana-mana. Aduh, stresnya luar biasa. Terus ya aku jualan sepi gitu ya. Semua ngalamin lah ya. Gak ada aktivitas lah kayak gitu. Akhirnya ya berdampak. Sampai ya akhirnya tiba-tiba kan ngapain lagi ya. Kalau gak kerja anak, makan tidur. Makan tidur gak ngapa-ngapain gitu kan mas. Ya cuman. Apa-apa jadi kepikiran itu Mbak? Mager, iya betul. Jadi kepikiran. Terus mager kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya kaku ya. Otot-otot tuh kayak gitu. Terus aku ngalamin, apa namanya, gatel-gatel di tangan. Kayak gitu kan. Rambut kering gitu. Terus aku pikir kenapa. Ini kenapa ya aku gitu kan. Aku gak mudang akhirnya. Cobalah aku WF. Gaya banget. Di WF-in tiga hari itu mas. Aku WF-in tiga hari gitu kan. Ternyata WF itu malah jadi tambah parah gitu kan. Gatelnya tuh dari tangan sampai kaki. Jadi tangan sama kaki aja gitu kan. Kulit tuh yang aku rasa gak kering, tapi di dalam itu kering mungkin dia. Cuman kena gesekan benda gitu aja. Saya sensitif banget. Iya. Gatel mas itu. Kalau gak digaruk itu gak enak rasanya gitu kan. Jadi aku udah garuk-garuk terus. Itu masih Eka juga itu ya? Iya. Masih. Udah WF Eka. Aduh. Ampun deh. Di chat Mas Zainuddin ada nada nanya gitu. Mungkin ini Mbak Dana bisa kasih penjelasan dikit. Emang dampaknya kalau sering Eka apa sih? Nah gitu. Coba dijelasin sekilas. Dampaknya ya seperti aku gini Mas gitu ya. Tidak mau perhatikan semuanya. Akhirnya apa ya. Jadi bermasalah gitu. Yang dirasain apa waktu dulu? Kalau seringnya? Yang dirasain ya itu. Jadi semuanya kering. Di kulit kering gitu loh Mas. Terus kok jadi geliang gitu ya. Karena memang aku kurang cairan masuk juga ya. Gitu kan habis Eka itu. Ya gitu. Semuanya udah gak enak gitu kan. Sempet balik lagi gak itu yang? Kacau mensnya sempet balik lagi gak? Ya sempet dua bulan. Dua bulan aku gak mens. Aku kan diung itu. Dua bulan gak mens kenapa ya ini aku bilang gitu ya. Sempet galau. Ya bener Mas. Dua bulan gak mens itu kan aku gini. Perti ini ada yang salah sama aku. Karena aku mikirnya gini. Aku bisa sembuh ikhtiar KF ya. Iya. Itu mensku. Nah ini sampai aku dua bulan gak mens. Berarti kan ada yang salah nih sama aku. KF-nya. Gitu. Gitu Mas. Akhirnya. Ngobrol lah kita sama Ciko. Waktu itu awal dulu. Mbak. Lu jangan-jangan ini deh lu. Kata dibilang gitu. Dikasih lah sama dia. Ini nih 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 nih. Ke dokter pergi. Kata dibilang gitu. Aduh males banget ya. Aduh maaf ya. Bukan gitu. Trauma. Lagi pandemi soalnya. Lagi pandemi. Iya bener Mas. Gitu kan. Aduh gitu kan. Aku gak mau nanti ketemu macem-macem-macem. Gitu kan. Tapi yang penting ini. Ini kayaknya aku salah deh. Ada yang salah deh sama aku. Yaudah gitu. Terus colek-colek deh Mas Budi. Mas Budi. Kok kayak begini ya Mas. Yaudah ternyata sama Mas Budi dan Ciko kan. Akhirnya yaudah aku perbaiki lah. Gini. Hibernasi. Oke deh. Ya siap gitu kan. Udah Mbak lu jangan makan. Apa namanya. Makan tidur-makan tidur aja deh. Katanya dibeli-beli banyak istirahat. Oke. Gak usah puasa. Nah itu Mas. Yang awal itu kan. Aku tuh gak mau deh. Misalnya ya karena sudah terbiasa ya. Terbiasa dan gak mau juga. Pikir aku kan ini. Duh kok gak puasa. Itu kan gak enak banget. Ya taunya. Aku cobain. Karena aku kan pagi itu selalu ngopi. Minum kopi sambil berjemur ceritanya. Nah si puasa itu. Kalau kok dari duduk berdiri aja. Weng gitu. Gelieng gitu. Waduh. Bahaya ini. Yaudah. Akhirnya ya. Aku gak puasa dulu waktu itu. Terus perlahan-lahan. Ya. Tidak menutup kemungkinan ya. Tetap aja minum. Kita minum suplemen. Aku juga Mas. Dibantu. Iya. Apa-apa. Bantu. Ternyata di protokol juga kan ada ya Mas. Cuman ditanya. Kadang suka. Sekarang emang masih diminum suplemen ya? Oh enggak. Sudah lepas kan? Sudah lepas. Alhamdulillah. 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 Jadi kalau sudah seimbang. Atau sudah kembali balance. Balance ini maksudnya bukan balance asupan. Tapi balance dari stressornya itu. Stressor sama relaxor. Kalau sudah balance ya sudah. Suplementasi bisa dilepas. Pelan-pelan nanti diterapin lagi puasa. Ini pasti sudah bisa puasa lagi. Sudah. 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 Sudah dong Mas. Sudah. Sudah. Jadi terus abis itu kan. Kemarin kan sempat itu juga tuh. Karena kan udah lama banget. Nggak olahraga kan. Iya. Kaki itu. Kaki itu. Yang kaki kanan itu sempat kaku. Sampai. Ngerambat ya. Ngerambat. Ngerambatnya tuh pelan-pelan ya. Itu sampai. Akhirnya terakhir itu sampai setengah punggung. Tengah punggung jadi kaku. Buat sholat ruku gitu. Sakitnya minta ampun gitu ya. Ini kenapa gitu. Akhirnya aku pelan-pelan balik-balik lagi. Yoga kan aku Mas. Yoga pelan-pelan. Aku latih. Wah itu gaya-gaya yoga dulu yang aku buka. Aduh. Ilang. Jumlah saya ilang. Bener. Nggak bisa dengan pada gaya yang. Yang gampang aja. Cal post aja ya. Itu paling gampang udah. Nggak bisa. Itu sama sekali. Saking kakunya itu Mas. Iya. Saya pelan-pelan. Pelan-pelan aku. Aku ini ya. Aku latih terus. Terus jalan. Kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang. Ya. Cuman ya itu. Kita memang lama-lama. Tubuh itu pinter ya Mas ya. Tahu gitu. Kalau misalnya aku tidurnya kurang. Aku pakai Olga. Dia ya. Olahraga kayak gitu. Dia nanti bakal ini. Bakal agak protes. Bakal agak protes. Betul. Ya itu kalau tidurnya kurang. Udah-udah aku perhatiin ya. Kayak gitu. Asik. Asik. Bener kok ini. Kalau makin paham itu. Memang sesuatu kok. Memang sesuatu. Bener. Jadi lama-lama. Lama-lama tuh kesini. Kita paham kok. Semuanya itu ya. Gimana-gimana itu. Kita paham banget. Ya aku kan. Kayak gimana. Harus gimana. Aku kan juga udah ngalamin dulu. Di tahun pertama. Sendirian lagi. Oh iya Mas ya. Di tahun pertama. Sendirian udah rame-raame. Sendirian. Itu aja. Itu aja aku recovery. Satu bulanan. Satu bulan gak puasa. Ya kan. Ya. Untuk mengembalikan. Dan jujur dari sejak itu sampai sekarang. Gak pernah lagi aku yang kayak BF itu aku gak pernah. Kecuali pernah sekali. Itu pun tanpa disengaja. Soalnya. Tahu-tahu tenggorokanku bengkak. Terus jadi gak bisa nelen. Gak bisa nelen. Itu kalau gak salah di tahun. Tahun ketiga. Tahun ketiga akhir lah. Jadi yang tau-tau bengkak. Itu persis sebelum. Sebelum acara. Gathering. Gathering admin. KF. Yang sama Mas Tio ke Jogja itu. Persis itu. Kejadiannya. Itu disini bengkak. Jadi mau nelen. Nelen. Nelen air aja. Susah. Nafasku aja udah kayak senen kemis. Gitu kan. Nah. Jadi. Mau makan gimana ya. Akhirnya jadi puasa. Karena memang juga gak ada nafsu makan. Aku. Aku minum IHA itu kayak. Uih. Kayak kebakar disini. Aku tau ini. Ini. Ini pasti sesuatu. Ini meradang. Cuman karena gak tau bengkak. Jadi rada. Parno juga. Hari. Sampai hari keempat. Sudah disuruh istriku. Udah kamu ke dokter aja. Ya sudah. Aku ke dokter. Nah. Sehingga cerita sama dokter. Ada dramanya dikit. Manito nanti lain kali aja. Tak pas. Biasa. Ada dokternya langsung. Ini mesti di. Ini masuk operasi. Belum diperiksa apa-apa. Sudah main operasi. Akhirnya sama dokter langganan. Keluarga dokter umum. Dia kasih obat antibiotik ringan. Dia bilang ini diminum. Kalau misalnya gejalannya gak turun. Baru kita ambil tindakan. Nah ibaratnya gitu. Eh aku cuman minum sekali. Satu. Kan biasanya dikasih sepuluh kan ya. Untuk tiga hari. Cuman minum satu. Tuh besoknya kempes. Udah gitu. Nggak tak minum lagi. Itu. Aku sampai. Aku sampai. Aku sampai heran. Hah. Kok cepet banget. Makanya aku akhirnya bisa ikut yang gathering ke itu. Oh ya. Yang ke sana ya. Bukan. Bukan tonsil Mbak Amita. Aku. Aku. Amadilku udah diambil. Amadilku udah diambil dari SD. Jadi. Aku sampai mikir. Apa ini tonsilku. Tumpuh ya. Aku sampai mikir gitu. Polos ya. Tapi kata Mas Kiyo bilang. Oh enggak lah Mas. Udah diaduh. Ya udah mungkin tunggu lagi. Gimana ceritanya. Nggak ada. Nah. Jadi ya nggak tahu itu bengkaknya kenapa. Tapi ngeradang memang. Ngeradang ya. Sampai. Kayak nutup jalur nafas. Aku nafas itu sampai Senin kemis. Sampai kayak. Bener-bener. Mau nafas itu. Sampai dari mulut aja. Susah. Sengal-sengal. Aku itu juga ngalamin tuh Mas. Malam ya. Kejadiannya itu. Malam itu rasanya kayak. Kok tiba-tiba kaki dingin gitu. Jadi kebangun kaki dingin. Kaki dingin. Terus abis gitu. Denyut. Jantung tuh kayaknya. Ajrut-ajrutan gitu loh. Aduh kenapa. Terus keringat dingin gitu kan. Aduh ini kenapa ya gitu. Kan belum nemuin juga tuh. Waktu itu kan. Belum tanya Mas Budi. Tanya Ciko gitu kan. Abis itu akhirnya aku minum. Minum banyak. Minum jadi beser kan. Jadinya. Minum banyak. Wah ini. Rada. Ada apa lagi gitu. Akhirnya aku ngemut garam tuh. Ngemut garam berkali-kali. Alhamdulillah ya. Badan rasa berasanget. Tapi masih ini sih. Masih lemas. Masih lemas. Masih lemas. Masih belum stabil. Akhirnya ya. Ketemulah sama Ciko. Sama Mas Budi nih. Aduh makasih ya Mas ya. Sama-sama. Sama-sama. Akhirnya. Perbaikan-perbaikan. Terus. Akhirnya mens lagi tuh Mas. Itu tuh aku. Mbak Dalam waktu cerita. Tapi itu. Luar biasa loh itu. Mens. Maksud. Mbak-Mak Anekan. Laper itu kan Nas. Ya ampun. Ini udah. Sampai bingung. Iya. Sampai bingung. Ini. Mau lapernya. Mau kecaknya sampai butuh berapa. Aku bilang. Terusin Mbak. Ini udah jam 11 malam. Bikirku gitu ya. Masih makan. Masih makan. Masih makan. Mbak-Mak Anekan lapar banget gitu kan. Ya udah. Akhirnya. 8 loh itu telur. Makan aja aku bilang. Makan. Akhirnya. Makan. Abis gitu. Alhamdulillah. Besok itu. Langsung mens. Lega deh. Bermasalah mampuk juga kan Mas. Pup juga. Alhamdulillah pasti. Kalau stress tinggi ya memang begitu. Laringnya ke BAB juga susah. Apa mensnya juga terganggu. Pasti. Aku ingat badana itu galau soalnya kenapa. Mas aku kok mau menopos lagi. Aku ditembak gitu. Kalau udah kayak gitu. Pak tua aku. Ya enggak sih. Aku pernah. Aku pernah daya konsul itu. Memang usia berapa ya. Kepala lima sih. Sudah kepala limaan gitu. Dia. Dia kok. Sempat. Sempat heran. Kok ini ada tanda-tanda kayak moments lagi. Padahal dia terakhir. Kalau gak salah. Empat sekian gitu. Dia ngalamin menopos dini. Jadi begitu ngalamin tanda-tanda gitu lagi. Dia rempet galau. Aku bilang. Udah gak usah dipusingin. Ya kan. Gak usah dianalisa. Maksudnya ini menopos dini apa Anda? Nanti stress. Ikutin aja badannya. Laper-laper makan. Iya. Bener Mas. Itu jam 11 malam. Aduh. Laper. Apa orang gak kuat. Gak bisa ditahan. Yaudah akhirnya. Mau gak mau. Jam 8. Eh telur 8. Cuma sekarang ya gak ada lagi ceritanya jam 11 malam makan. Gak ada. Gak ada. Gak ada Mas. Udah ngantuk. Udah ngantuk lagi sekarang gitu. Ya muka-muka ini seru nih pengalamannya Mbak Dana ya kan. Walaupun sempat mengalami kejadian maladaptasi tapi gak masalah. Karena kan yang penting kita itu tahu responnya mesti gimana gitu. Tahu respon tubuh kita. Orang tubuh kita itu pintar ya. Harus gimana-harus gimana itu tahu gitu ya. Terus yang penting tuh jangan bohong deh. Jangan bohong banget aku sendiri. Kayaknya ada yang sudah konsul sama Mbak Dana. Ini ada yang ketahuan bohong. Jangan bohong gitu. Nanti-nanti. Itu di seri selanjutnya. Jangan sekarang. Panjang lah. Tapi bagi teman-teman yang ingin tahu seputar Eka yang sama WF yang pernah dilakukan Mbak Dana. Boleh bertanya. Jadi Mbak Dana pasti dengan suka hati. Dengan senang hati akan bercerita. Bukan gak boleh. Boleh. Tapi harus tahu. Boleh. Harus tahu kapan dan waktunya. Itu dia. Ibaratnya Mbak Dana sudah belajar lewat. Learn by the hard way. Ibaratnya ya. Nah jangan sampai diikutin. Ya kalau mau diikutin ya monggo. Cuman ya tanggung sendiri. Resiko. Resiko ditanggung. Karena memang aku banyak dengar di luar sana. Dulu sih sebelum awal-awal aku masih tahun ke-3. Tahun ke-3 lah. Tahun ke-3 ke-4. Eka itu sering dipakai untuk supaya cepat bersih. Bersih ya kan. Bersih dalam tanda kutip ya. Iya. WF juga. Tapi gak apa-apa. Kan. Kita daripada berdebat. Maksudnya. Waktu itu aku juga bisa berdebat. Gak bisa begitu. Kan gak sesuai protokol gini-gini. Gak boleh. Ya. Pada akhirnya tubuh kita yang paling jujur. Iya. Betul. Betul mas. Jadi kalau udah ngelakuin sendiri akhirnya tau ya. Nah. Ini living proofnya di mbak Dana nih. Jadi tau semuanya. Jadi aku bersyukur. Aku yang dulu tahun pertama sendirian ngalamin malah adaptasi gara WF. Sekarang udah punya banyak temen. Telat berarti ya mas. Gak apa-apa. Kalau kata mas Budi. Eh kemana aja lu. Tau aku pun sekarang juga sering. Sering ngajarin. Maksudnya ngasih tau ke temen-temen. Ada-kadang ada yang. Aku lihat di grup Newbie itu masih sering. Oh ini kok. Satu bulan kok GDP ku baru sekian. Nah biasanya aku udah nanggap sinyal tuh disitu. Ini jangan-jangan mau puasa lebih panjang. Oh iya tuh. Pas. Waktu kejadian itu tuh. GDP aku kaget loh. GDP itu tinggi banget loh mas. Aku gak pernah GDP sampai segitu. Waduh. Makanya. Padahal bukan dari makanan. Itu makanan udah paling ketat. Bener. Ya. Itu yang aku bilang. Learn by the heart. Belajar lewat. Belajar karena sudah kecedok. Ibaratnya baru. Tapi gak apa-apa. Ya itu. Pengalaman semuanya. Oh pernah Mbak Amita. Tahun pertama. Sendirian. Sendirian. Udah duluan. Aku udah sering di daulat sama Mas Tio cerita dulu. Tapi aku baru syukur. Aku sudah cerita. Jadi. Ya. Itu. Itu jadi pengalaman berharga maksudnya. Makanya aku bisa bikin video. Cara menghindari apa. Maladaptasi. Ya kan. Karena. Mungkin kalau dulu aku bikin gak terlalu ini. Gak terlalu dipercaya. Cuman sekarang kan sudah banyak. Termasuk gak dana juga. Jadi. Polanya sama. Karena merasa. Salah satu. Salah satu. Alasan kenapa episode warion ini muncul. Kan juga banyak yang punya pengalaman di situ. Jadi saat merasa dengan ketosis. Wah. Power jadi meningkat. Iya. Bener. Kemudian kita bisa puasa panjang. Kependian. Aku bilang ini sebenarnya sifat manusiawi sebenarnya. Bener. Lumpah. Jadi. Apalagi yang kita sudah lama. Tanpa sadar punya pegangan. Ini mesti dipertahankan loh. Ini mesti dipertahankan loh. Nah gitu loh. Jadi kalau tahu-tahu tubuhnya. Ngasih tahu. Jam 10. Jam 11. Siang itu lapar. Padahal biasanya bisa puasa sampai jam 4 sore. Itu kayak. Ini salah ini kayaknya. Aku biasanya bisa sampai jam 4 sore ini kok. Jam 11. Sudah tuit-tuit. Laper. Jadi kayak ada satu beban. Beban image yang harus dipertahankan. Padahal ya bukan itu. TKF itu santai aja. Citing puasa. Kalau istilahnya kasar seperti itu. Ya ada masalah. Nah. Tahu kan badan kita sendiri. Iya kan. Iya betul mas. Iya betul. Itu juga sampai 231 gitu kan. Awal-awal itu 231. Iya. Sering banget gitu. Coba-coba kita. Kalau bisa 24-0. 24-0. Iya sering banget tuh. Awal tuh 231. 231. Tidak apa-apa. Itu itulah. Itulah yang membentuk kita sekarang. Jadi itu walaupun mungkin terlihat di sebagian orang sesuatu yang negatif maksudnya. Ya itu masa lalu yang negatif itu pun juga yang membentuk kita sekarang ini. Makanya Mbak Dana pun jadi lebih, jadi lebih bijak, jadi lebih, jadi lebih ngerti, lebih paham. Itu kan karena melewati itu gitu loh. Malah aku mau bilang jangan jadikan, jangan biarkan pembelajaran yang kemarin itu jadi sia-sia. Nah itu. Betul. Makanya aku sampai sekarang juga sering-sering. Aku WF dulu yang tahun pertama gila-gilaan. Iya kan. Mbak Dana nanti juga cerita. Eka dan segala macam. Wah gue cerita aja gak apa-apa. WF dulu. WF-lama-lama juga rajin loh Mas. Itu WF. Rajin banget itu WF. Sempat juga tuh masuk di grup itu. Jadi kita bertanggung jawab sama diri kita masing-masing. Dan ya kita harus wise juga bijak mengenali respon badan kita sendiri. Itu yang terpenting. Aduh, ini kalau diterusin sama badannya gak selesai di satu jam. Kita juga kalau telepon-telepon aja sampai ya ampun. Waduh, satu jam gak selesai-selesai. Oke, teman-teman bagi yang masih kepingin tahu lebih banyak seputar pengalaman Mbak Dana 5 tahun lebih ber-KF. Monggo di Solo, teman-teman di Solo boleh gali. Mbak Beliau tinggal di daerah Kemelayan. Monggo disamperin. Juga ada restoran di sana. Bukan aku endorse. Bukan aku endorse. Malah aku tahu sering disalah. Jadi aku tahu kadang-kadang sering dicamu. Enak banget. Kita sering kebenaran juga. Monggo kalau mau menggali. Karena kita juga terbatasi oleh waktu. Jadi aku meminta Mbak Dana untuk menutup acara ini dengan closing statement. Boleh berubah pesan-pesan. Kata-kata motivasi buat nanti yang menyimak rekaman ini. Silahkan Mbak. Terima kasih buat semuanya. Kalau pesan aku sih ya. Ikutin deh apa yang di ini sama tubuh kita ya. Dan yang terutama itu. Jangan pernah bohong sama tubuh sendiri. Itu aja. Karena aku udah ngerasain banget. Sama tubuh kita sendiri loh. Bukan sama. Bener-bener. Jangan sama aku. Misalnya aku konsul sama Mas Budi. Aku nggak cheating loh Mas. Padahal sih. Cheating gitu. Jangan deh gitu. Kalau misalnya mau konsul. Ya jujur lah. Jujur gitu. Toh ya. Mas Budi pun atau Mas Tio pun nggak akan ini. Ya Mas ya. Nggak akan arahin. Emang ke lu? Emang ke lu tak parahin ya? Nggak. Nggak. Tapi yang penting ya itulah. Yang penting jujur sama itu. Sama tubuh sendiri. Itu aja. Oke. Aduh. Thank you. Ada lagi Mbak? Nggak. Sudah. Menurut aku itu penting banget. Oke. Tadi ada sempat pertanyaan terakhir dari Mbak Mita. Nanti mungkin Mbak Mita bisa kontak sama Mbak Dana. Ya kan? Yang jelas waktu itu Mbak Dana cukup seketat. Makanannya dijaga bener. Apalagi beliau kan mentorin keluarganya ya. Jadi itu dipastikan GDVNI itu meningkat tinggi karena stres tubuhnya. Pemicunya waktu itu WF dan EK yang dilakukan berbarengan oleh Mbak Dana. Kalau lebih kayak gitu. Oke teman-teman. Aku thank you sekali lagi untuk Mbak Dana. Andaikan ini di deket itu. Ah udah tak samperin. Jangan lupa ya Mbak. Tanggal 18 ya di Jogja. Ada temu kangen sama Mas Tio ya. Jadi kita nanti mau live TFH zoom di sana juga. Persis seperti yang di Malang. Oh iya iya insya Allah. Moga-moga Mbak Dana bisa hadir. Solo Jogja cuma satu jam gak sampai. Iya. Deket kok. Deket banget. Oke. Mbak Dana thank you. Terima kasih ya. Dan teman-teman sekian episode TFA Barior kali ini ya. Rasanya perjalanan ber-KM Mbak Dana selama lima tahun akan sulit untuk dijelaskan secara rinci. Tapi beberapa poinnya tadi sudah disampaikan ya. Jadi masih ada TFA lagi hari Sabtu ini ya. Bersama Mas Tio dengan Narasumber Nakes. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk tanggal 18 Desember. Itu khusus. TFA Live lagi bersama Mas Tio. Tapi di Jogja. Remote. Remote TFA. Dan untuk menjelang Nataru. Karena kebetulan saya juga akan sibuk untuk persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru. Ibadah di gereja. Ada kemungkinan hari Rabu selama tiga minggu berturut-turut. Tanggal 15, 22, dan 29. Saya akan ligur. Tapi jangan khawatir. Episode TFA masih tetap tayang. Tapi tidak lewat Zoom. Langsung di Youtube. Jadi sudah ada tiga narasumber. Yang saya sudah wawancara secara terpisah. Jadi tinggal siaran tunda saja. Nantikan tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29. Setiap hari Rabu. Tetap jamnya jam 1. Tapi di Youtube langsung. Bukan di Zoom. Pengumuman detail ada di wall Facebook. Mas Tio nantinya. Oke. Sampai jumpa di hari Sabtu. Di TFA Episode Nakes. Salam sehat dan jumpa lagi. Dadah. 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 Dadah.